Halo semua selamat datang kembali di channel ini channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kabar terbaru dari badan kepegawaian negara terkait dengan pemberian NIP bagi tenaga honorer yang lulus menjadi P3K Untuk itu kepada rekan-rekan silahkan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh Rekan-rekan sekalian pemberkasan nomor indu pegawai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022 untuk tenaga kesehatan saat ini sementara berjalan Jika melihat jadwal yang dikeluarkan oleh badan kepegawaian negara selaku instansi yang bertanggung jawab penuh di dalam pengangkatan P3K ini diperkirakan bulan April 2023 sudah ada NIP untuk para tenaga honorer yang telah lolos menjadi P3K khususnya kepada honorer tenaga kesehatan yang diterbitkan Jadi BKN menjadwalkan akan mengeluarkan NIP itu pada bulan April di tahun 2023 ini PLT Kepala Birohumas BKN Iswinarto Setiaji mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang berproses pengusulan oleh instansi dan tahapan penyesuaian formasi Ia menyebutkan bahwa sementara berjalan pengusulan nomor indu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari masing-masing instansi BKN akan memproses instan yang lebih dulu mengajukan usulan tersebut Dia menyatakan bahwa kecepatan badan kepegawaian negara menerbitkan NIP P3K itu akan sangat tergantung dari kelengkapan administrasi termasuk kontrak kerja P3K dari instansi pengusul Kalau instansinya lebih cepat dan semua dokumen lengkap maka proses penetapan NIP P3K itu dipastikan akan berjalan dengan cepat juga Mengenai kekhawatiran para honorer tenaga kesehatan bahwa penerbitan NIP akan menunggu guru Iswinarto Setiaji menegaskan tidak akan demikian Jadi disini sudah ditegaskan bahwa untuk penerbitan nomor induk pegawai para tenaga honorer tenaga kesehatan tidak akan menunggu para tenaga honorer yang telah lulus menjadi tenaga guru NIP P3K Nakes akan diproses terlebih dahulu sedangkan untuk guru akan dimulai pada bulan berikutnya Sementara itu rekan-rekan sekalian secara terpisah Ketua Forum Honorer K2 Kebupaten Penorogo Ajun mengatakan bahwa Rekan yang bertanya-tanya kapan proses penetapan NIP P3K akan dimulai Dua pekan setelah proses pengisian daftar riwayat hidup Honorer tenaga kesehatan di Kebupaten Penorogo belum ada informasi apapun terkait dengan penetapan NIP P3K Dirinya merasa khawatir karena dapat informasi bahwa pengusulan NIP P3K itu akan sedikit molor akibat sistem BKN yang bermasalah Dia menambahkan bahwa bila penetapan NIP P3K akan diundur maka dampaknya pada proses penggajian honorer Bisa saja kontrak honorer tenaga kesehatan sudah dihentikan padahal belum dapat SK P3K Usulan penetapan NIP P3K tenaga kesehatan memang sampai dengan 30 Maret Tetapi Kabupaten Penorogo menurut dia itu belum apa-apa Mudah-mudahan segera diusulkan agar April ini sudah ada penetapan NIP P3K oleh Badan Kepegawaian Negara Nah rekan-rekan sekalian saya kira ini berita yang cukup bagus kepada rekan-rekan tenaga honorer khususnya tenaga honorer tenaga kesehatan yang sudah lulus menjadi tenaga P3K Dalam waktu dekat tepatnya di bulan April sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Badan Kepegawaian Negara akan segera ditetapkan atau dikeluarkan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Rekan-rekan sekalian demikian kabar honorer pada kali ini Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya